Halilintar Anovial Asmit sentil kecerobohan Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji. Pasalnya Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmit itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Trend sih trend, tapi awas ada yang sakit hati, balas Wieda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu selegram Fujianti Utami Putri atau Fuji-an mengalami kejadian yang tidak mengenakan. Hal itu terjadi saat dia mengikuti acara lari di kendari, Sulawesi Selatan, Minggu, 4 Agustus 2024. Berlangsungnya acara, secara mengejutkan terdapat ibu-ibu yang menarik Fuji. Cuma aku mau jadi awareness aja kalau misalnya kalian melihat idola kalian, orang yang kalian suka, atau anak kecil yang kalian gemes. Tolong banget jangan asal pegang. Jangan asal aduh ini tuh, pegang, tangan aja tuh gak boleh. Apalagi yang gak kenal, ujar Fuji saat diminta tanggapan dari kejadian tersebut. Tangan Fuji yang ditarik dengan keras oleh ibu-ibu berbaju hitam, membuat Fuji tampak terkejut seperti yang terlihat dalam video yang beredar di media sosial. Dengan sikap profesional, Fuji tetap menjaga mimik wajah dengan tersenyum melanjutkan acara hingga garis finis. Bahkan kenal pun ada yang gak mau dipegang. Sebenarnya itu agak sensitif sih. Jadi aku mau ngasih tau disitu bukan masalah aku kena ini itu, sebenarnya tolonglah pengertiannya. Jangan asal pegang orang, ngeliatin orang, jelas perempuan yang akrab dipanggil Uti itu. Fuji juga menambahkan dari kejadian tersebut ia hanya ingin mengimbau. Terima kasih telah menonton!